Oke di video pertama tadi kita sudah bahas tentang bagaimana menyajikan buku 1 gitu ya Nah sekarang kita akan masuk ke buku 2A dan buku 2B Prinsipnya yang sama yang akan saya contohkan adalah pengisian buku 2B Jadi baik buku A maupun 2B nanti silahkan teman-teman print ya Silahkan teman-teman print semuanya gitu ya Dimulai dari halaman sampul gitu ya Sama seperti tadi lengkapi nama asesinya siapa Nama jenengan lengkapnya kemudian ditulis dengan huruf apa Dengan huruf balok gitu ya Dengan huruf balok bertinta biru gitu ya Silahkan ini diisi Kemudian asal instansi diisi lengkap dengan kotanya Aksesor 1 ya untuk kelompok 4 Rina Widya Sututi MSCAPT Aksesor 2 masih sama untuk di kelompok 4 ada Amelia Dayani Burhan SPD MSC Kemudian tadi asesor 3 kita isi dengan atasan penjenengan yang hadir dalam proses assessment Atau yang menjadi verifikator pihak ketiga Oke disini untuk buku sudah lengkap ya Kemudian juga sudah dijelaskan gitu ya Nah sebenarnya yang perlu teman-teman print itu Halaman, mau di print semua gak apa-apa gitu ya Atau mau lebih hemat Buku 2B gitu ya Kemudian teman-teman print Mulai dari sini aja deh Ya dari sini boleh gitu ya Bidang ilmunya semua sampai dengan nanti Ke halaman terakhir dari buku ini Ya nah oke Saya akan jelaskan dulu gitu ya Aspek-aspek yang dilakukan untuk proses penilaian gitu ya Untuk acuan penilaiannya Jadi nanti tiap mata kuliah Instrumen asesmennya bisa beda-beda pasangannya bu Ya jadi setiap mata kuliah Itu bisa beda-beda Tapi biasanya hanya terdiri dari dua jenis instrumen Oke nah instrumen asesmen ada apa aja Ada gitu ya Checklist portfolio Ini hampir ada di setiap Apa namanya mata kuliah Ya Kemudian checklist portfolio ini Identitasnya apa? Singkatannya adalah CLP Kemudian ada checklist observasi Ya jadi kalau observasi ini Bagaimana pengambilan nilainya gitu ya Ibu-ibu akan diminta untuk mendemonstrasikan gitu ya Baik secara langsung Maupun melalui bentuk video Ya Kemudian ada Tipe instrumen selanjutnya adalah Daftar pertanyaan tertulis Nah ini yang bagaimana Nanti Bapak dan ibu itu akan mengikuti CBT Atau komputer bestest Yang dilakukan dari masing-masing perangkat Di daerah masing-masing Ya dilakukan online Nah jumlah soalnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan Dari mata kuliah Yang dimaksud Ya rata-rata sekitar lima soal Kemudian Ada juga yang harus kita verifikasi Kepada pihak ketiga Atau kita tanyakan kepada asesor penjenengan Gitu ya Lalu Kemudian ada daftar pertanyaan Isan Oke Untuk nilai Saya tidak akan menjelaskan lebih banyak Gitu ya Nanti kita akan bahas singkat-singkat saja Gitu ya Nah Tadi gitu ya Seperti yang saya sudah bilang Yang kita print adalah Formulir Untuk tiap mata kuliahnya ini Ya Jadi jelas ya Minimal dari sini gitu ya Kalau tidak mau teman-teman print sampai 19 Tapi kalau sudah kelanjur ke print semuanya Ya tidak apa-apa Tidak masalah gitu ya Oke Oke Nah disini Saya buka dulu untuk yang bidang ilmu dasar Farmasi gitu ya Kemudian kita masuk dulu untuk ke fisika dasar Oke Nah Ini gitu ya Tetap teman-teman print Ya tetap teman-teman print Ya tetap teman-teman print Tidak perlu teman-teman isi gitu ya Ini hanya keterangan saja bahwa nanti Proses penilaiannya dilakukan secara DPT Atau Berarti teman-teman apa Mengikuti CBT gitu ya Oke Nah disini mana Ya Disini kisi-kisinya soalnya mana ya ini Ya Ada konsep-konsep dasar ya Teman-teman belajar tentang ini gitu ya Untuk Tes DPT-nya gitu ya Lalu kemudian apa Nah disini ada formulir penilaian mandiri Nah ini silakan teman-teman seperti biasa Ditulis dengan Tinta biru Ya Kemudian nama asesornya apa gitu ya Nama asesor mengikuti gitu ya Bukunya Jadi kalau untuk kelompok 4 Buku 2A Itu Buku 2A-nya bersama Bu Rina Ya Jadi nanti untuk buku 2A Nama asesornya diisi Dengan nama Bu Rina Kemudian Untuk buku 2B Itu diisi dengan nama Bu Amel Ya Jadi Amel diandai ya nih burha Nanti silakan diisi Semua dengan tinta biru Oke Nah Untuk setiap lembar Penilaian atau formula penilaian mandiri Ya Maka Yang teman-teman isi adalah Yang bagian ini Yang bagian ini gitu ya Di tingkatnya bagaimana gitu ya Ada 1, 2, 3, dan 4 Ya Apa maknanya 1 itu kalau teman-teman tidak mampu 2 kalau kurang mampu 3 mampu 4 sangat mampu Nah ini diisi dengan Sesuai dengan Kemampuan teman-teman Gitu ya Silakan diisi Ya Ada berapa di poin berapa Teman-teman beri tanda saja Seperti ini misalkan Atau boleh tanda silang Tidak ada masalah Apa penting konsisten Nah Yang ini Bagian yang ini Biarkan gitu ya Biarkan Bu Amel yang isi Atau asesor yang isi Paham? Oke Nah Kemudian Apakah teman-teman ingin menyampaikan Bukti disini? Boleh saja Jika memang ada gitu ya Tapi kayaknya Kalau untuk listika dasar Buktinya nanti kita penilainya Hanya diambil dari DPT saja Ya Karena portofolionya tidak ada Oke Bisa dipahami Oke Kemudian kita lihat Ya Untuk kimia dasar sama Hanya DPT Ya Hanya DPT Jadi teman-teman tidak perlu melampirkan portofolio Berarti teman-teman hanya isi formulirnya saja Seperti tadi ya Bagian ini saja yang diisi Oke Jangan lupa tadi ya Pastikan teman-teman menandatanganinya Oke Kemudian Berikutnya Berikutnya Untuk praktik kimia dasar Sama DPT semua Jadi kalau misalkan ada kategori DPT Berarti teman-teman cukup mempelajari Poin-poin elemen kompetensinya disini Karena nanti akan dites Mandiri Lalu diisi formulir mandirinya Oke Sudah ya Untuk yang praktik kimia dasar Next Berikutnya Kalau itu sudah Kimia organik sama ya Hanya DPT Berarti teman-teman belajar kisi-kisinya saja ini Ya Kisi-kisinya Isi formulirnya Oke Ini pada bagian ini ya Ini Next Jangan lupa tanda tangan Praktik sama gitu ya DPT juga Ini Yang pokoknya kalau DPT berarti Mengikuti ini ya teman-teman Mengikuti apa yang tertera pada Elemen kompetensinya Oke Ini masih sama Oke Yang ini tidak perlu diisi ya Oke Tanda tangan jangan lupa Biokimia sama Masih DPT Ini enak ini Hanya DPT-DPT Jadi nanti Berjuangnya di KBT-nya Sama ini diisi ya Tetap diisi Teman-teman isi Nanti Bu Amel akan verifikasi disini Jangan lupa tanda tangan Oke Jangan lupa tanda tangan Oke Ini juga masih sama Untuk mata kuliah anatomi fisiologi ya DPT-DPT Berarti hanya ini Oke Diisi Oke Nah Untuk parasitologi dan mikrobiologi dan parasitologi kita lihat Selain DPT Tadi dari mana belajar DPT? Belajar dari isinya dari ini ya Oke ya Dari elemen kompetensinya Ada juga DPL Oke kita lihat nanti Ya Apa itu DPL? Ya Kemudian ada lagi Apa ini disini? Oh ada checklist portfolio-nya juga Yuk kita lihat Ya Untuk mikrobiologi dan parasitologi Sama Ini tetap diisi ya Oke Yang harus diisi-isi Pertanyaannya ini Gitu ya Oke Kemudian Nah disini ada Hanya ada DPL Oke berarti revisi Berarti Sebentar Ini CLP-nya tidak ada Oke ya CLP-nya tidak ada Karena tidak ada formulir CLP Berarti penilainya hanya dari DPT dan dari tadi DPL Nah DPL-nya ini teman-teman Ya Teman-teman Untuk yang DPL Ini kan sudah ada pertanyaannya nih Ya Walaupun nanti ditanya lisan Ya Teman-teman tetap coba tuliskan disini Tetap tuliskan disini Oke Ya Teman-teman tuliskan jawaban yang benar disini Gitu ya Bisa diskusikan dengan teman Cari buku yang tepat Cari Sumber informasi yang tepat Gitu ya Teman-teman tuliskan disini Gitu ya Nanti pada saat Assessment Kami akan menanyakan kembali Dan teman-teman Tidak dianjurkan Untuk membaca Oke Jadi teman-teman Silahkan Sampaikan secara oral Apa yang sudah teman-teman tuliskan Oke Berarti artinya apa? Silahkan dipahami Sebelum proses assessment Ya Tapi ini tetap ditulis Oke Tetap ditulis dan dikirimkan Bisa dipahami ya Oke Oke Kita lihat disini Untuk praktikum mikrobiologi Ya Ada DPT Ada CLO Kita lihat Oke Sama Ini diisi Ya Formulir ini sudah bisa ya Untuk yang tipe formulir B Oke Nah disini ada CLO Ya Dan disini sudah ada Poin yang harus diobservasi Jadi nanti Teman-teman ketika membuat video Silahkan Dipelajari Ya Silahkan dipelajari Oke next Untuk aplikasi komputer Kita lihat disini Ada CLO Ada CLP Dan ada VPK Ya Artinya nanti ini Akan ditanyakan juga Kepada Verifikator pihak ketiga Apakah benar Jendengan mampu Mengaplikasikan komputer Kita lihat Berarti ini diisi Ya Diisi Kemudian Ya Kemudian teman-teman Silahkan Untuk checklist Portofolionya Ya Berarti Lihat disini Kalau dia ada checklist Portofolio Ya Dia ada checklist Portofolio Ya Kalau dia ada checklist Portofolio Maka Teman-teman lihat disini Apakah teman-teman punya Sertifikat Silahkan nanti dilampirkan Tuliskan buktinya Misalkan Lima Sertifikat Ya Kasih keterangan Apa nama pelatihannya Dan lain-lain Ya Kemudian teman-teman Juga lampirkan Ada nggak SK-nya Ya Jadi dua minimal ini Seandainya ini nggak ada Maka boleh dibikinkan Surat Keterangan atasan Tapi dengan catatan Nilainya hanya 30 Oke Ya Ini silahkan Disiapkan Berkasnya Gitu ya Nah yang ini Tidak perlu teman-teman isi Yang nilai ini adalah Acessor Ya Untuk CLP Teman-teman Melampirkan Sertifikatnya Jadi taruh di mana Bu Amel sertifikatnya Ditaruh setelah lembar ini Bisa dipahami Ya Jadi dia menguatkan Untuk lembar portofolio Buktinya apa Sertifikat Ada 5 taruh di belakang ini Halaman ini Sebelum Dengan masuk ke Halaman selanjutnya Bisa dipahami Oke Kemudian baru Masuk ke Perinan yang ini Ya Checklist observasi Ya Jadi nanti Teman-teman Silahkan membuat video Seperti Aturan Gitu ya Lalu nanti Yang dituliskan disini adalah Atau dijaprikan Linknya Ya Jadi nanti linknya Boleh dijaprikan Pada saat Assessment Atau Bisa dituliskan disini Ya Seperti itu Ya CLP sama portofolio Tadi prinsipnya apa Prinsipnya adalah Tadi Ya Bukti-buktinya Diletakkan Ini samanya diisi ya Diletakkan setelah Formulir Checklist portofolio Oke Bisa dipahami ya DPT sudah tadi Tipe DPT gampang Ini sudah Lalu CLO Tadi sudah ya Observasi Membuat video Ada CLP Dan selanjutnya Ya Jadi teman-teman Sepertinya hanya itu saja Gitu ya Nah Silahkan Nanti setiap bukti Yang menguatkan Pada formulir ini Khususnya tadi ya Untuk yang portofolio Silahkan diletakkan di Halaman setelah Checklist portofolionya Ya Lakukan semuanya Direplikasi Sampai Halaman Terakhir ya Kalau sudah lengkap Semuanya Jadi Susunnya urut ya Ibu-ibu ya Kalau apa Susun urut Rapi Kalau sudah lengkap Sudah yakin Silahkan dikilit Kemudian Nanti dikirimkan Bersama-sama Buku 1 Buku 2 Dan Buku 2A Dan Buku 2B Oke Sekian penjelasan dari saya Jika ada pertanyaan Boleh Diajukan di grup Assessment masing-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.